Jembatan yang mempunyai panjang kurang lebih sekitar 90 meter dan juga lebarnya itu kurang lebih 9 meter. Diresmikan tanggal 27 November oleh Bupati Sukabumi, Dr. Andes Haji Marwan Hamami. Nah, ini seperti ini teman-teman sudah di asfal ya. Sebenarnya ini untuk progres jalan memang belum selesai, tapi untuk jembatannya itu memang diresmikan duluan. Dan untuk akses jalannya sampai sini aja. Oh iya, cuma sampai sini aja teman-teman. Untuk progres pengerjaannya sepertinya memang belum dilanjutkan atau seperti apa. Karena nampak nggak ada orang yang sedang bekerja teman-teman. Oke, halo teman-teman. Balik lagi di channel Maman. Dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan selalu support channel Maman TV sampai hari ini ya. Dan di video kali ini Maman mau lihatin ke teman-teman semuanya ya. Progres pembangunan jalan yang menghubungkan antara dua kecamatan. Kecamatan Kadu Dampit dan juga kecamatan Sukalarang ya dengan ikon jembatan kuning Cinumpang ya. Kalau sebelumnya jembatan merah, terus jembatan kuning dan sekarang lebih lengkap lagi teman-teman. Jembatan kuning dengan nama jembatan MH ya. Untuk lebih jelasnya kenapa dinamakan jembatan MH nanti Maman coba ceritakan sambil perjalanan ya. Dan sampai sejauh mana untuk progres jalan yang saat ini sedang dibangun. Jadi teman-teman bisa simak videonya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini aja kurang lebih. Dan untuk saat ini Maman coba lihatin ke teman-teman semuanya. Sampai sejauh mana ya progres pekerjaan ataupun pekerjaan jalan di kecamatan Kadu Dampit ini. Yang menghubungkan antara Kadu Dampit dan juga Sukalarang ya teman-teman. Dan ini seperti ini teman-teman sudah di asfal ya. Kalau dulu kita akhir makan ke sini sambil buat konten. Ya masih bebatuan bahkan masih berdebu. Batu-batu dan juga kerikil yang masih berserekan pokoknya. Wah masih belum diapa-apakan lah kalau ini seperti itu. Tapi saat ini kondisinya seperti ini teman-teman. Kita lihat sampai sejauh mana untuk progres jalan ya. Dan info-nya ini tuh sepanjang ataupun sejauh 25 km ya dari Kadu Dampit sampai Jengang Sukalarang. Dan memang bakal jadi obyek wisata sih intinya seperti itu. Terlebih dengan ikon jembatan kuning tadi ataupun jembatan MH ya. Yang mana yang menurut Mangen Baca nama jembatan MH itu diambil dari akronim dari huruf M sama H ya. Ataupun inisial dari Bapak Bupati Sukabumi, Bapak Marwan Amami. Jadi disingkat RMH seperti itu kira-kira teman-teman. Dan memang atas inisiatif para staff-staff yang bekerja sih atau seperti apa untuk lebih jelasnya maman. Lupa-lupa ingat juga yang jelas untuk nama MH itu diambil dari inisial nama Bupati Sukabumi, Bapak Marwan Amami ya. Seperti itu teman-teman. Dan telah diresmikan di tanggal 27 November ya di 2 bulan kemarin. Sebenarnya ini untuk progres jalan memang belum selesai tapi untuk jembatannya itu memang diresmikan duluan. Karena imponnya juga itu bertepatan dengan Arija di Dinas Pekerjaan Umum ataupun PU ya. Seperti itu jadi diresmikan di tanggal 27 November kemarin teman-teman. Dan untuk akses jalannya sampai sini aja. Seperti ini sepertinya. Coba Maman liatin. Oh masih proyek. Hati-hati masih keluar masuk kendaraan proyek. Oh iya cuman sampai sini aja teman-teman. Dan untuk saat ini bisa teman-teman lihat untuk progres pengerjaannya sepertinya memang belum dilanjutkan atau seperti apa. Karena nampak gak ada orang yang sedang bekerja teman-teman. Tapi coba Maman liatin deh ke bagian sini. Mungkin karena masih musim hujan atau apa. Karena emang akhir-akhir ini ya dari pagi itu sering diguyur hujan teman-teman. Jadi untuk para pekerja mungkin belum beraktifitas ya. Ini ada jurang. Seperti ini berarti nanti kurang lebih akan melewati pegunungan atau perbukitan ini teman-teman. Wih luar biasa. Coba Maman liatin ke bagian sebelah sananya. Coba Maman liatin ke bagian sebelah sini teman-teman. Ini sih masih kondisinya tanah seperti ini. Jadi memang belum diapa-apakan. Belum ada pemasangan batu. Apalagi pengaspalan ya teman-teman. Mungkin coba liatin ke bagian sini. Ini kalau ke bawah ada jembatan juga dan jalannya lumayan cukup ekstrimnya untuk tanjakannya. Tapi kalau sudah di aspal sudah jadi jalannya gak tahu juga ini jembatannya. Ini tanjakannya apakah masih securam ini ataukah enggak ya. Dan begini suasana di ujung progres pengerjaannya. Untuk infonya sih ini 2020-2024 ini sudah selesai. Cuman ya kita gak tahu juga untuk di bulan apa bulan apanya selesainya. Cuman ya targetnya itu 2024 ini sudah selesai. Infonya sih seperti itu tapi gak tahu juga ya. Karena mungkin yang namanya progres pengerjaan. Apalagi yang jalan menghubungkan antara kecamatan. Yang tentunya banyak melibatkan berbagai pihak ya. Pasti yang namanya kendala itu selalu ada. Tapi yang pasti kita selaku warga. Yang tentunya selalu support ya. Semoga gak ada hambatan apapun. Dan progres pengerjaannya juga berjalan lancar. Amin. Seperti itu kira-kira teman-teman. Dan sekali lagi begini suasananya. Ini posisi padahal masih siang teman-teman. Jam 11.31. 11.31 ataupun setengah 12. Karena memang kondisinya tadi pagi sempat diguyur hujan. Dari kemarin malah. Jadi suasananya biarpun siang hari. Tengah hari seperti ini. Lumayan cukup adem ya. Dan sekali lagi sampai sini ujung pengerjaannya tuh. Dah nampak. Sekali lagi juga menginformasikan. Belum ada para pekerja yang sedang bekerja. Mungkin lagi libur kah? Ataukah pengerjaannya siang ataupun sore hari nanti. Ataupun malam hari. Ya. Silahkan buat teman-teman yang tahu bisa komen di kolom komentar. Oke teman-teman. Kita lanjut aja. Kita balik lagi ke jembatan kuning MH tadi. Kita putar balik teman-teman. Oke. Dan nampaknya memang belum begitu jauh ataupun belum begitu panjang ya. Untuk akses progres jalan yang sudah dibangun ya. Hanya baru beberapa kilometer saja mungkin ya. Kalau secara kasat mata ini terlihat seperti itu teman-teman. Karena kalau dari perjalanan kun ya bawa motor dari jembatan MH sampai tadi. Di ujung progres pengerjaan jalannya. Hanya sekitar 3 menitan kurang lebih. Bahkan kalau bawa motornya cepat ya 2 menit juga sampai. Tapi yang jelas ini sudah bagus. Sudah di aspal seperti ini. Jadi ya enak banget buat dilalui ya teman-teman. Ada jalan juga ke bagian atas. Desa wisata. Desa. Maksud. Mungkin akses ke tempat wisata yang jembatan gantung juga ya. Bisa lewat situ. Dan begini suasananya teman-teman. Wih di. Wuh. Jadi mungkin kalau misalnya di hari weekend. Ataupun di sore hari juga ya. Sepertinya banyak pengunjung sepertinya. Cuma karena ini weekday di hari Kamis. Apalagi siang hari pula. Jadi. Ya tadi juga ada beberapa orang sih yang kesini. Tapi nggak begitu banyak. Coba lihatin lagi ya untuk kondisi jembatan kunnya seperti apa. Coba lihatin di sini deh. Coba lihatin di sini deh. Coba pasti di sini teman-teman. Oke teman-teman. Kita lanjut di jembatan kuning ataupun jembatan MH nya. Dan nampak ya teman-teman. Ini seperti ada tempat yang jualan. Cuma karena hari weekday mungkin jadi nggak jualan ataupun nggak buka. Dan ini ada sepanduk objek wisata cinumpang. Fasilitas perkemahan penginapan kelam renang. Oh mungkin yang arah tadi ke atas mungkin ya. Ataupun yang nanti bakal dijadikan tempat wisatanya yang melewati progres pengerjaan jalan ini. Mungkin ya. Sepertinya di yang tadi sih yang ada gang itu. Tempat ataupun kampung wisata. Dan begini suasana di bagian bawah teman-teman. Mau mencoba liatin di sekitaran lainnya. Dan ini ada peresmiannya ya teman-teman. Diresmikan tanggal 27 November oleh Bupati Sukabumi Dr. Andes Haji Marwan Hamami MM. Nah seperti itu teman-teman. Jembatan yang mempunyai panjang kurang lebih sekitar 90 meter ya teman-teman. Dan juga lebarnya itu kurang lebih 9 meter infonya. Dan juga tingkat ketinggian. Ataupun dari dasar jurang. Dari dasar lembah. Dari bawah ini sampai ke jembatannya ini 90 meter juga. Infonya seperti itu. Dan kalau kita lurus terus ke sana itu ke wisata jembatan Gadung Situ Gunung teman-teman. Dan begini suasana di sekitaran jembatan MH Cidumpang Sukabumi. Keren. Oke teman-teman. Jadi mungkin cukup seperti itu aja. Sedikit review progres pengerjaan pembunuhnya jalan ya. Yang menghubungkan antara kecematan Raudapit dan juga kecematan Sukalarang. Dengan ikon jembatan Gunung MH yang sudah direpungkan oleh Bupati Sutawuli Bapak Marwan Hamami. Ya seperti itu keren-keren teman-teman. Dan nanti mungkin kedepannya Mang Men coba update lagi sampai sejauh mana untuk progres pembangunan jalannya. Jadi teman-teman bisa simak terus video Mang Men. Jadi untuk itu jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Biar channel Mang Men isi agar channel semakin berkembang. Dan terus memberikan informasi buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Terakhir, Mang Men pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!